Nah sekarang kita masuk ke gedung untuk Museum Rudana Itu terdapat tiga lantai dan pada saat masuk Ini di tengah halamannya ini ada sebut halaman yang kita sebut namanya Lila Loka Yang biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan Kegiatan pameran, pertunjukan, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di Bali Nah kita masuk ke dalam Nah kita disambut oleh dua naga disini Nah ini juga dibuat oleh maestro Bali Naga ini Dan naga ini juga melambangkan sebuah kekuatan Dan menjaga Bali dan bumi ini Agar terhindar dari malah bahaya Dan ukirannya ini dikaryakan oleh ukiran maestro Bali juga Jadi dari bangunannya sendiri Dari Museum Rudana ini di atas di siling juga bisa dilihat Itu merupakan karya seni yang memang kadang-kadang kalau kita lihat sekarang kelihatannya mudah Tapi saat awal membuatnya begitu banyak energi, komitmen dan juga rasa, cipta dan karsa daripada seni maksuman untuk berkarya untuk menciptakan hal ukiran-ukiran untuk karya seni seperti ini Nah kita masuk sekarang ke pintu Nah pintu ini adalah main gate dari Museum Rudana Dan pintu ini ukurannya cukup besar Jadi memang bisa dibilang sangat jarang ada main gate sebesar ini di salah satu gedung Dan ini adalah komitmen dari kami dari Museum Rudana Untuk menunjukkan bahwa kemegahan daripada sebuah frangit atau pintu gerbang daripada sebuah museum Dan ini dibuat oleh seniman Indonesia atau seniman Bali yang luar biasa Dengan ukiran yang khas Dan memang ini juga diberikan sentuhan Dan ini adalah gold leaves atau helai daun emas yang ditempelkan ke dalam kekayu ini Sehingga memang kalau dilihat bukan sekedar cat emas tapi adalah helai emas Sehingga dia akan timeless Dia akan warnanya indah sepanjang masa Saya perlu jelaskan Sobat Parlemen Museum Rudana ini memiliki koleksi lebih dari 500 karya Untuk museumnya Galeri seni Rudana memiliki lebih dari 20 ribu karya Seni rupa atau seni lukis Dan juga ada institusi yayasan seni Rudana Yang selalu berkomitmen untuk memberikan support atau dukungan Terhadap pelestarian seni budaya di Indonesia Nah museum ini diresenikan pada tahun 1995 Tepatnya 26 Desember oleh Presiden kedua Republik Indonesia Dan di dalamnya karya-karyanya Salah satunya disini ada karya Sri Hadi Sudarsono Nah ini karya yang tadi sempat saya juga ditanyakan Atau banyak pihak menanyakan ini karya yang priceless Kalau tadi kita bicara timeless Jadi tidak lekang oleh waktu Nah ini adalah karya-karya yang priceless Karya-karya yang secara nilai itu tak terhingga Karena maestro Sri Adi ini adalah maestro terhebat terbaik Salah satu maestro terhebat terbaik Indonesia Dan beliau telah berpulang beberapa saat yang lalu Dan karya beliau itu adalah karya-karya yang berhubungan dengan tarian Dan salah satunya ini adalah Tari Bali yang berjudul Oleg Tamu Lili Nah ini salah satu karya yang priceless Yang kalau memang korelasi Tadi kan biasanya sering orang bicara antara mobil Dengan karya seni Nah ini sebuah karya yang mungkin harganya Lebih dari mobil-mobil yang Mobil eksotik yang dimiliki oleh orang lain Nah ini salah satunya lagi adalah karya seni dari Nyoman Bunarsa Bisa pilihat besarnya Ini amarin juga seniman ya Ini adalah seniman Bali Ukurannya sangat besar karya ini Kalau tidak salah 4 meter x 4 meter Tanpa fame Nah ini adalah karya Sri Hadi Sudarsono Yang tadi di depan adalah lebih kepada tarian Ini adalah dia telah membuat sebuah karya Yang berhubungan dengan pantai atau laut Yang ini dia membuat karya Yang berhubungan dengan bolu kudur Jadi ini karya-karya yang priceless Yang begitu luar biasa Yang memang kalau dibilang Satu dan tiada dua Indonesia adalah negara yang adi budaya Dengan kebudayaan yang luar biasa Memiliki karya-karya yang hebat Tapi kadang-kadang Saya perlu sampaikan Belum banyak yang mengerti dan mengetahui Makanya edukasi, literasi dalam bidang seni budaya Management, marketing, dan promosi itu menjadi penting Kadang-kadang kita merasa kecil Padahal bangsa ini, Indonesia ini adalah negara yang hebat dan besar Dalam bidang seni budaya Yang patut kita gaungkan ke seluruh penjuru dunia Nah ini segi hari lagi Nah kalau saya masuk ke angkanya Mungkin seperti ini Harganya di atas 5 miliar Di lantai dua ini lebih banyak Karya-karya Kontemporer modern Yang dikaryakan oleh maestro-maestro Indonesia Yang memiliki konsep karya modern Nah dari jauh aja itu karya laki dari Nyongan Gunasus Terbanyak Yang sebelah sini adalah Apani Mungkin banyak dari rekan-rekan atau Sobat Parlemen Yang tahu tentang Apani Karya seni Pak SBY Itu ada dua di Musium Rudana Yaitu disini Karya seni yang dengan tema Gunung Fuji Yang kedua Karya seni yang bertema Gunung Agung Tapi kenapa saya apresiasi karya Pak SBY Karena beliau ini adalah seorang sosok Guru atau Bapak Yang tidak pernah berhenti berkarya Setelah berkarya Di berbagai tugas di TNI Di berbagai tugas di pemerintahan Sampai puncaknya dari tahun 2004 sampai 2014 Menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 Sekarang beliau berkarya seni Dan dua karya bisa kita lihat disini Dan kita juga tentu patut apresiasi dari Musium Rudana Sampai puncaknya dari Musium Rudana